Intro Halo kalian entusias, saat ini saya berada di Toyota Driving Experience dan kami akan berkesempatan untuk mencoba langsung Toyota Yaris Cross yang merupakan model terbaru yang paling terakhir dipasarkan oleh Toyota Lastra Motor untuk konsumen di tanah air dan di sebelah saya ini merupakan varian Hybrid TV yang dibekali dengan mesin 4 silinder 1,5 liter dan juga disokong dengan motor listrik kita akan merasakan bagaimana performa dan tentu saja posisi berkendara dan juga kelengkapan fitur yang terdapat pada Toyota Yaris Cross ini nah sebelum kita membahas soal performa dan pengalaman berkendara saya mau memberikan sedikit insight mengenai Toyota Yaris Cross yang dikendarai oleh kami saat ini dan ini merupakan varian Hybrid dan kita bisa melihat identitas tersebut dari emblem di samping kendaraan yang tertuliskan HIV dan juga menggunakan aksen-aksen 2-tone yang terdapat pada bagian grill dan juga atapnya dan juga spionnya lalu seperti apa interior atau bagian kabin dari Toyota Yaris Cross Hybrid TV ini sebelum kita mencoba langsung performanya oke ini adalah kabin dari Toyota Yaris Cross Hybrid TV dan kar ini merupakan varian dengan GR Sport kita juga akan disuguhkan dengan beberapa sentuhan identitas dari Gazoo Racing yang terdapat pada lingkar kemudi bagian karpet dan juga headrest pada baris pertama sematkan dengan jahitan yang timbul dan juga joknya sudah menggunakan desain yang sangat baket dan didominasi dengan material kulit baik dari bagian dashboard, door trim maupun seluruh joknya dan juga kita bisa mengatur fitur di lingkar kemudinya baik fitur hiburan yang ada di sebelah kiri maupun fitur untuk pengaturan Toyota Safety Sense seperti cruise control dan juga light keeping assist baris yang terdapat pada bagian kanan lingkar kemudi nah seperti itulah mungkin yang kita bisa lihat dan ini merupakan varian Hybrid TV jadi ada dua mesin yang ditanamkan pada Yaris Cross Hybrid TV ini nah seperti apa pengalaman berkendara dan kenyamanan dari Toyota Yaris Cross Hybrid TV ini stay tune di Carvaganza Let's Talk About Cars oke sebelumnya kita juga mau lihat bagian baris keduanya sebelum kita mencoba Yaris Cross ini lebih dalam lagi sekarang kita lihat bagaimana kondisi atau posisi duduk di baris kedua ruang kakinya cukup luas, ruang kepala juga cukup jauh jadi untuk perjalanan-perjalanan jauh mungkin ini tidak menyiksa penumpang baris kedua maupun penumpang baris pertama dan ini di penumpang baris pertama sudah disesuaikan dengan posisi nyaman si pengendara yang berpostur tubuh sama seperti saya sekitar 170-172 cm nah sementara di sampingnya juga kita masih merasakan posisi yang sama ruang kaki yang cukup luas, ruang kepala yang cukup nyaman dan jika diisi dengan 2 orang penumpang di bagian belakang kita akan bisa memanfaatkan handrest dengan ruang penyimpanan cup holder di bagian belakangnya dan juga masih terdapat beberapa ruang penyimpanan lainnya seperti di belakang jok nah selain itu juga kita dapat memanfaatkan power outlet yang terdapat di bagian bawah AC ada 2 kabel type C yang bisa kita gunakan untuk mengisi daya smartphone atau perangkat elektronik lainnya nah meski dengan konfigurasi 5 penumpang kita masih bisa mendapatkan ruang bagasi yang cukup luas kita lihat langsung, let's go meski dengan konfigurasi 5 penumpang kita masih bisa mendapatkan ruang bagasi yang bisa diakses dengan power back down ruang penyimpanan ini cukup lega dan ini cukup untuk menampung beberapa bawaan barang besar seperti koper-koper berukuran besar maupun sepeda lipat ini masih bisa ditampung dan kita juga masih mendapatkan ruang penyimpanan di bagian kolongnya oh ini adalah ban cadangan atau ban serep di Yaris Cross Hybrid ini sangat menarik dan menutupnya juga kita bisa menggunakan power back door kembali dan cukup praktis ya oke ini adalah bagian belakang karena ini merupakan varian GR Sport atau Gazoo Racing kita menemukan aero kit dengan emblem Gazoo Racing so seperti itulah apa yang bisa kita lihat sebelum kita mencoba Toyota Yaris Cross Hybrid TV ini masih penasaran kan? stay tune di Car Vagensa let's talk about cars oke kalian entusiast sekarang kita berada di kabin Yaris Cross dan siap mencoba performa dari Toyota Yaris Cross Hybrid EV yang pertama adalah speed bump kita akan merasakan bagaimana guncangan atau bantingan di dalam kabin Yaris Cross saat melewati polisi tidur atau jalanan bergelombang seperti itu lumayan tidak menyiksa cukup nyaman nah sekarang kita akan mencoba berakselerasi satu, dua, tiga cukup mengentakkan kepala ke belakang ya jadi akselerasinya cukup responsif meskipun tidak terlalu full tenaganya tapi itu cukup responsif dari mesin si Yaris Cross ini nah sekarang kita akan mencoba slalom dan ini sepertinya akan sering digunakan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi bermanufar di jalan raya maupun di jalan tol nah ini dengan kecepatan sekitar 20 km per jam kita bermelok slalom dan setirnya cukup komunikatif membaca pergerakan tangan dan tidak terlalu limbung dari gerakan si Yaris Cross yang saya lakukan di sekitar area slalom tadi jadi cukup nyaman dan cukup responsif nah kita akan mencoba bagaimana si EV mode ini bekerja tadi karena kita pada saat pertama memulai pengendaran ini tadi mesin bensinnya juga langsung nyala kita belum merasakan bagaimana EV mode ini bekerja terlihat di bagian kanan ini ada tombol EV mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ini sepertinya mesin bensinnya sudah mati dan ini berjalan dengan mode listrik murni saya tidak mendengarkan suara mesin bekerja ini EV mode murni jadi motor listriknya murni yang bisa kita manfaatkan untuk beberapa kilometer di jalan raya jadi ini cukup memberikan efisiensi bahan bakar yang ya lumayan pasti lebih tinggi dibandingkan dengan versi bensin dengan speed rata-rata 10 km per jam lalu bagaimana kalau misalnya kita secara tiba-tiba melakukan akselerasi apakah mesin bensinnya nyala ya secara otomatis mungkin teman-teman bisa denger atau karentisius bisa denger mesin bensinnya langsung meraung ketika menggunakan mode EV atau mode listrik di layar cluster meter yang seluruhnya sudah digital ini juga akan diberi notifikasi atau diberi pemberitahuan yakni EV Ready yang ini terdapat warna hijau di bagian cluster meter sekarang kita akan coba berakselerasi atau menggunakan area slalom dengan motor listriknya apakah mungkin coba ya ternyata tidak jadi ketika saya langsung berakselerasi speedometer mencapai angka 20 km per jam mesin bensinnya langsung menyala secara otomatis dan itu langsung terasa di pedal gas atau pedal akselerator ketarannya langsung terasa tapi ketika kita berhenti lagi dia senyap lagi tidak ada lagi suara mesin bensin jadi memang EV mode itu diperuntukkan untuk kondisi-kondisi jalan yang stop and go atau dengan kecepatan-kecepatan rendah di bawah 20 km per jam nah itulah performa dari Toyota Yaris Cross yang sudah kita uji di berbagai kondisi jalan baik di kondisi jalan yang bumpy kondisi berakselerasi maupun bermanuver di area slalom semuanya terasa cukup stabil terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis terus jika anda ingin menyampaikan hal-hal menarik tentang Toyota Yaris Cross Hybrid TV ini anda bisa sampaikan di kolom komentar dan jika anda menyukai video ini jangan lupa like YouTube channel Carvaganza dan jangan lupa main-main ke oto.com, carvaganza.com, dan juga zigwheels.co.id sampai ketemu di video-video berikutnya Carvaganza, let's talk about cars!